Ya kembali di berita kita siang pemirsa pala merah Indonesia Kabupaten Sanggau kekurangan stok darah pada Jumat pagi Permintaan stok darah di Sanggau setiap bulannya cukup tinggi Sebagai satu-satunya unit yang mempunyai transpusi darah dari 5 kabupaten Di wilayah timur Kalimantan Barat PMI Kabupaten Sanggau merupakan satu-satunya unit yang mempunyai transpusi darah Dari 5 kabupaten yang ada di wilayah timur Kalimantan Barat Dimana jumlah permintaan stok darah setiap bulannya mencapai sekitar 300-400 kantong Hal ini menjadi tantangan bagi PMI Sanggau agar ketersediaan stok darah tetap terpenuhi Apalagi PMI Kabupaten Sanggau sebagai satu-satunya unit yang mempunyai transpusi darah Dari 5 kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat Saat ditemui di kantor PMI, Urbanus selaku kepala markas PMI Sanggau mengatakan Ketersediaan stok darah saat ini memang mengalami kekurangan Stok darah yang ada saat ini yaitu golongan darah A 20 kantong, golongan B sebanyak 12 kantong, sedangkan golongan O dan AB dalam kondisi kosong Untuk mengatasi kekurangan itu, kepala markas PMI Sanggau, Urbanus mengatakan Selalu menginformasikan kepada masyarakat untuk berdonor darah di PMI Sanggau Kemudian pihaknya juga menyediakan unit mobile donor darah sukarela Yang siap meluncur dimanapun asalkan ada permintaan atau kegiatan donor darah sukarela Untuk mengantisipasi kelangkaan stok darah yang ada Kami juga setiap hari menginformasikan kepada masyarakat untuk berdonor di PMI Kuten Sanggau ini Kemudian kami punya unit mobile donor darah yang siap meluncur Dimanapun kami diminta untuk mengalakan donor darah sukarela Seperti minggu depan kami berada di Kecapantan Meliau untuk donor darah sukarela Setelah tanggal 17 Agustus Adapun tanggal 18 Agustus Kami berada di Balai Batang Tarang Urbanus menambahkan PMI Kabupaten Sanggau selalu siap 24 jam melayani pendonor sukarela Guna menambah stok darah supaya tetap tersedia Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan